musik oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke goldfish channel channel yang membahas mengenai mas koki kali ini saya akan melanjutkan part kedua dalam projek oranda yang kemarin ya jadi ini video saya saya mulai dari tanggal 24 artinya satu hari setelah telur keluar ya karena telur keluar kemarin terakhir mas koki kawin itu tanggal 23 pagi itu terakhir ya lepas itu saya angkat indukannya dan ini saya mulai videonya dari 24 malam oke langsung aja bro ya jadi ini tanggal 24 malam telur sudah mulai ada yang menetas seperti terlihat di video tapi kayaknya ini masih belum semuanya menetas karena saya lihat masih sangat sedikit burayak-burayaknya dan masih ada beberapa telur yang memang terlihat belum menetas kemudian besok malam sorry besok siang tanggal 25 siang ya ini sudah mulai banyak sudah mulai terlihatan sudah mulai terlihat banyak yang sudah menetas dan saya kira ini memang sudah cukup untuk penetasannya jadi sebelum kutu air saya masukkan akuarium ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu mungkin masih ada yang bingung kapan sih kita harus kasih pakan pertama untuk burayak kita itu kapan jadi yang paling bagus biasanya saya sendiri juga teman-teman itu kasih kutu air ketika burayak itu umur 2 sampai 3 hari karena apa ketika burayak baru menetas mereka sudah membawa cadangan makanan sendiri jadi itu sudah otomatis sudah keajaiban dari Tuhan ya jadi kita perlu kasih makan itu antara 2 sampai 3 hari itu tadi umurnya nah tapi ini case nya beda bro karena saya tanggal 26 sampai 27 itu lagi di luar kota jadi gak sempat belikan kutu air buat burayak ini dan di tempat saya juga gak ada yang ngurusin jadi ini tanggal 25 siang sudah saya kasih kutu air tapi saya kira ini gak akan jadi masalah buat burayak ini dan satu lagi bro gimana sih cara kita naruh kutu air ke dalam akuarium itu apakah sedikit-sedikit atau langsung banyak nah saya pribadi itu biasanya kasih kutir atau kutu air itu langsung banyak sekalian jadi ini saya lakukan memang berdasarkan pengalaman sebelumnya awalnya itu dulu saya pernah kasih kutu air itu cuma sedikit-sedikit karena apa saya khawatir bahwa kutu air itu nanti akan menjadi apa ya kayak pengganggu burayak itu ketika burayaknya itu belum bisa makan atau belum bisa menghabiskan dalam waktu yang cepat tapi ternyata saya salah bro nah waktu itu saya kasih sedikit-sedikit cuma ternyata ada burayak itu yang kesusahan cari kutu air karena apa sih? karena mereka mungkin harus mengeluarkan tenaga harus lari-lari untuk mendapatkan kutu air itu tadi sebenarnya kan burayaknya banyak dan kita cuma kasih kutu airnya sedikit nah makanya itu, itu akibatnya adalah burayak yang udah gede duluan itu malah makan burayak yang masih kecil-kecil dan jadinya waktu itu pengalaman saya itu burayaknya tinggal sedikit saya nggak tahu itu apakah benar adanya terjadi seperti itu atau memang burayaknya mati saya kurang tahu tapi yang jelas waktu itu saya nggak nemuin bahwa burayak saya mati dan ketika itu logika saya berpikir bahwa oh oke lah kita harus kasih kutu air itu langsung banyak nah dan sampai saat ini pun saya masih melakukan hal yang sama jadi saya selalu kasih kutu air itu langsung sekalian banyak supaya nanti burayak itu lebih mudah nemuin kutu air karena di semua sisi, semua tempat itu pasti mereka di depannya itu pasti ada kutu air karena kita kasih kutu air yang sangat banyak sekali nah terus nanti kalau misalnya kita ada pikiran wah kalau misalnya kita kasih kutu air terlalu banyak gimana ya nanti kalau misalnya malas baliknya jadi burayaknya yang dimakan kutu air itu sebenarnya nggak akan terjadi bro itu sebenarnya konyol jadi kenapa saya bilang seperti ini kalau misalnya kita lihat dari segi fisiknya aja itu kutu air sama burayak itu masih gedean burayak apalagi udah burayak udah umur 2 atau 3 hari ya itu pasti lebih gedean burayak dan yang kedua burayak itu bukan makanan favorit kutu air artinya kutu air itu nggak bakal suka dengan burayak itu tadi lah ya jadi ini sudah saya belikan kutu air lumayan banyak dan ini nanti langsung saya taruh semuanya ya langsung saya kasihkan semuanya ya sesuai yang terlihat di video untuk saat ini masih kutu airnya yang lebih banyak daripada burayaknya tapi mau bagaimanapun burayak tetap lebih gede ukurannya dan seperti yang saya bilang sebelumnya tadi nggak mungkin nanti kutu air akan makan burayak itu nggak mungkin nah itu sangat terlihat sekali bahwa ukuran burayak masih lebih gede daripada kutu air padahal ini ikan masih umur 3 hari ya jadi ini masuk tanggal 27 siang ini ikan udah umur 3 hari artinya jadi ikan burayak yang masih umur segini dalam hitungan hari pun sudah terlihat sudah bisa dilihat perbedaan ukurannya itu kenapa untuk burayak umur segini harus bener-bener kita push pakan jangan sampai kekurangan pakan karena kalau misalnya kekurangan pakan ya pasti nanti jadinya kurang maksimal juga jadi ini udah umur 3 hari sudah mulai terlihat mana yang lebih ukurannya akan jadi bonsor ya yang ukurannya lebih besar dan mana yang masih di bawah ukurannya sudah mulai ada perbedaannya antara burayak satu dan yang lain nah jadi itu tadi bro ini nanti satu minggu kemudian satu sampai dua minggu ketika sudah siap disortir akan saya sortir dan akan saya update kembali karena apa ketika ikan sudah bisa disortir itu kita usahakan kita langsung cepetan sortir karena apa itu nanti terpengaruh dengan pertumbuhannya ikan juga ikan semakin luas untuk tempatnya semakin cepat pertumbuhannya juga itu sangat berpengaruh sekali dan ketika nanti ada yang tanya kapan sih waktu sortir itu kapan jadi sortir itu kalau saya pribadi pertama ketika ikan sudah siap sudah siap diangkat sudah siap dipindah kedua itu biasanya ditandai dengan perbedaan ukuran nah saya biasanya sortir itu saya pilih yang pertama yang tidak cacat kedua harus sama ukurannya ukurannya harus sama rata supaya nanti pakannya itu bisa bisa rata juga jadi gak saling berebutan karena kalau misalnya tetap dicampur antara yang besar-semang yang kecil yang besar akan akan semakin besar yang kecil pertumbuhannya akan nambat karena gak kebagian pakan oke bro semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax